Hai jadi fungsi lubang ini adalah untuk mengetes kebocoran ya Oke teman-teman semuanya video kali ini kita akan memperlihatkan cara mengetes kebocoran dari waterpom ya teman-teman ya Hai ini ada dua waterpom motor vario ini yang lama terus ini yang baru teman-temannya ini ini masih baru ya Oke jadi cara cara mengetesnya apakah waterpom ini bocor atau tidak teman-teman Hai jadi kita isi air di sini lalu kita tiup dari lubang ini ya ini lubang anginnya kita pakai kompresor teman-temannya jadi fungsi lubang ini adalah untuk kita mengetes ya Jadi ini biasanya air radiator apabila bocor dia pasti keluar lewat lubang ini teman-teman ya Oke kita langsung praktekkan teman-teman teman ya saya isi air setelah isi air lalu kita tiup teman-temannya ini teman-teman ini ada kebocoran ya Oke lalu kita tes yang baru teman-temannya ingat timnya dari lubang ini jadi cara mengetesnya gini teman-temannya ini tidak ada teman-temannya ini yang baru tidak ada gelombung udara Hai artinya tidak bocor teman-temannya ini jadi fungsi lubang ini adalah untuk mengetes kebocorannya lalu kalau untuk mengetes sil yang di dalam apakah bocor atau tidak bisa kita isi oli di sini setelah itu kita tiup juga ya kalau ada gelombung udara berarti bocor juga sil yang di dalam teman-teman ya ini sepertinya tidak bocor nih kering teman-temannya oke jadi apabila udah bocor harus ganti sil teman-teman ya nanti kita ganti sil kita tes lagi teman-teman hai hai oke teman-teman ternyata silnya pecah ya jadi setelah diganti ini sudah diganti silnya kita tes kemudian kebetulan lagi teman-teman ya udah oke kebetulan catip lagi oke sudah bagus teman-teman ya ini tidak ada lagi gelombung udara artinya sudah bagus silnya teman-teman ya jadi cara ngetesnya begini teman-teman ya isi air kita tiup dari lubang ini supaya kita tidak kerja dua kali ya apabila kita membongkar atau ganti sil ini kita tesnya begitu teman-teman ya supaya tidak bongkar dua kali sebaiknya kita tes dulu baru dipasang kalau udah begini tidak ada kebocoran baru kita pasang aman teman-teman ya oke teman-teman semoga bermanfaat buat semuanya oke